Terus tiba-tiba suaminya ngomong gitu ke gue, nunjuk-nunjuk What do you mean? gitu Hah? Gue langsung kayak kaget, apaan nih? gitu kan Your t-shirt Jakarta versus everybody Hah? No, it's just a t-shirt, gue bilang gitu kan No, what do you mean? gini-gini Lah gue bingung dia ngomong apaan, nah Lo sibuk apa aja nih sekarang? Gue sibuk baca buku Projek-projek lo Gue sibuk mendekatkan diri Tuhan kepada Tuhan yang maha kuasa, amin Serius Kok lo gak percaya sih? Gue religius, ntar lagi Ini lo tuh, tanah gue udah Iya, gue gak atum juga nih Beda Ini gak pake hijab gue nih Cocok Lo megang band apa aja sekarang? Sekarang untuk stage performance Gue megang seringnya sama Tulus Jadi Udah selama 3 tahun udah sama Tulus Sama seringnya udah 4 tahun lebih Udah 5 Selain mereka berdua? Selain mereka berdua? Freelance-freelance? Masih dulunya? Lu pernah berapa kami? Siapa aja? Dulunya ada Ada Kotak, Sanloko Agriculture Run Cowboy Junior Cowboy Junior Ya lumayan lah Ada agak beberapa banyak yang beda genre juga Kalau clubbing masih? Hah? Clubbing? Apa itu clubbing? Minum minum ini ya? Rputih Minumnya Udah gak clubbing lagi berarti ya? Kerja aja ya Kalau clubbing Mungkin Gak mungkin bukan clubbing Gak enak banget ya Kita party gores banget ya Paling cuma sesekali aja Dateng ke acara temen atau apa Kayak kalau gue ke acara lo Kan lo suka bikin party-party mabok gitu kan? Bikinnya sering banget ya Lo bikin pesta-pesta yang gila gitu ya Nah Kalau itu kadang-kadang gue dateng Karena gue menghormati temen-temen gue Yang bikin acara Atau temen gue main Baru gue dateng Gitu Tapi lo emang sering ke park kan? Favoritnya Itu kan karena ada cara rewind Karena kita bertemu dengan anda Selalu di party Ah? Di park? Itu mungkin doppelganger gue Nah, berarti lo juga sekadaran dong Dulu Ya mungkin dulu ya Cuman sekarang udah memasuki usia yang Yang di kepala tiga udah agak mengurangi Karena emang Gue sekarang seringnya olahraga Dan memperkuat iman gue aja Amin Amin Dan cari jodoh dong? Belum Ya itu Ya itu Eh guys, jangan lupa ya Renda Rais loh Bolo, bolo, bolo Dia lagi mencari pendamping nih guys Imam, calon imam Amin 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 Dia turun ke jalan nih guys Dia nongkrong Nongkrong Nama anak basket juga Nongkrong Lu tadi belum bercerita loh Lu dulu basket kan? Iya Dulu waktu SMA Gue basket Dari SD gue seneng basket Sampai Ternyata gue SMA Gue masuk ke SMA 3 Yang nota bene adalah SMA basketnya kuat banget Dan Juga Ya mungkin gue emang gak jago Cuman Rata-rata anak basket Main sama gue Alias kakak kelas Jadi kadang-kadang kita Dulu Waktu pulang sekolah Atau Abis basket kita diculik Nih istilahnya Makan Makan nih Nongkrong Nemenin mereka pacaran Jadi kita Apa? Enggak Belum ada di ABC Eddie yang bernama Eddie Jadi Alasan Orang belum selesai Abis selesai basket kan Lepek Mandi kagap Kan dulu kan sebenernya jelek banget ya Kita mau mandi juga Geli juga ngeliatnya kan Yaudah pulang basket Langsung diculik Malam minggu Diculik deh Kita nongkrong di ED Iya gak? Lu angkatan lu tuh Sedikit gue Iya maaf dong Tapi sayang kan Amat kita Gila lo Siapa yang berani Ngobak kabrik kecuali gue Iya bener Tapi sekarang gue juga takut Amat nena Padahal bedanya 2 tahun Ada kelas nih Cuman dari situ Maksudnya Berawal dari lo Suka basket segala macam Itu berpengaruh gak Sama hobi Berpengaruh Maksudnya kayak Berawal dari gue suka basket Jadi semua aspek yang ada Dulu dalam kehidupan gue ya Cian Maksudnya kan Emang gue anaknya Seneng bergaul Jadi emang gue gak pernah Membatasi gue bergaul Sama siapa aja Gitu kan Apa namanya Jadi gue pernah Kayak main sama anak basket Dan juga gue pernah Bergaul di dunia skateboard Meskipun gue gak main skate ya Karena emang gue tuh Gue pernah ngurus Majalah skateboard juga Apa namanya? Namanya Royal Video Magazine RVM Oh bukan Happen? Bukan RVM Royal lokal? Royal Video Magazine lokal Dan disitu selama dua tahun ya Gue kerja disana Satu tahun setengah lebih lah ya Itu gue banyak belajar tentang skateboard Meskipun gue emang gak ngerti Bisa main skate dong? Kick-click? Bisa gue 360 bisa Drop in gue jago banget Oke Jadi saingan Saingan gue aksar lebih Aksar lebih Mada-mada-mada Iya mah Dia yang mau aksar lewat Gitu Jadi maksudnya Juga kayak Banyak lah Dari pergaul itu Gue mendapatkan banyak beberapa Culture ya Maksudnya gue juga belajar banyak Kalau dari situ kan lo bisa ngeliat dari fashionnya Dari Apa namanya Pergaulannya Gitu kan Jadi semuanya juga Saling Berkesinambungan Bersenyatu lah gitu Bersinergi Siapa lo bisa menergi Ini udah keberapa tahun sekarang Urben 8 tahun ya 9 Tahun depan 10 kita Gila gak ngerasa banget ya Dari 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 Kita mulai di Garasi Ingat ya Dari Garasi Yang kalau kita mulai Kalau semuanya ada di situ Semua sempit ya Iya bener Gak muat Jalan aja susah gitu kan Nih buat kalian Di umur ke-9 tahun ini nih ya Asyik Akhirnya ada yang nanya Dari sempurna Iya ya Achievement apa sih Yang udah kalian bikin Maksudnya gue ngeliat selama ini Kan lo bikin Lo bikin Kaos Baju Segala macam Klotting Lo bikin acara Segala macam Achievement apa yang udah lo lakuin Kalau buat gue Mungkin pas Kita ke Belanda mungkin Oke Inguti tong-tong Salah satu Festival Indonesia terbesar Di dunia tuh Adanya di Danhub Oke Jadi kita sempet ikutan juga Di situ Gue sempet ngeliat sih Dan lumayan oke lah Iya dan lo ngebawa nama Indonesia juga ya Dan ternyata Animo masyarakat sana Banyak banget kan Karena banyak orang Indonesia juga kan Jadi sekarang Sampai sekarang pun Temen-temen di Belanda tuh Mesti nanya Eh pokoknya ya Ada beberapa Tau lah At least udah tau aja Udah seneng Nice Sama selain itu Paling ya Kolaborasi sama Mas Bim Bim Itu gokil menurut gue Jadi lo udah ini banget ya Udah Oke Kalau buat lo pribadi Achievement ya Tadi disebut Bian Belanda Terus Brand kita bisa disukain Atau beberapa Public figure Kayak Bim Bim Sekalang macem Cuma Paling yang terakhir Kita lagi nunggu Mau dibuatin film Oh ya Tagline kita nih First of Everybody Itu Ceritanya lucu juga tuh Jadi ada sebuah PH Nama Direkturnya Robby Dia bikin film nih Gitu loh Dengan judul ini Aku gak tau Akhirnya Ngobrol Akhirnya dia bilang Oh iya sih mas Kita Memang terinspirasi nih Gitu loh Nah buat gue itu Sebuah achievement Bahwa salah satu tagline kita Jadi buat inspirasi orang ya Inspirasi kalian Bikin film loh Walaupun memang Masih proses untuk Rilis Nanti si Upi tuh yang Ngisi soundtracknya Oke Pemain filmnya siapa yang gantiin Ini gak ada Enggak Anggulan Gulitno ya Yang main Anggulan Gulitno terus Bimo Bimo siapa? Mungkin lo bisa ikut dari Kameo Lumayan kan Gue Budgetnya gak masuk Karena kan gue Management gue Hollywood kan Wisnu Wisnu bisa Jadi Kameo Cuma disuruh-suruh Adegan yang Ada yang nyeberang Di seberang Gitu aja Wisnu Bener-bener Gitu ya Oke Tapi Satu lagi gue gue mau nanya Kan sekarang orang lagi ngomongin Maksudnya kayak Ghostnya Urben Maksudnya udah 9 tahun Nia Lu cuma Gue cuma keep selling Baju Apa segala macem Selain itu goalsnya Apalagi nih Selain Selain clothingnya Apalagi yang lo mau lakuin Gitu Kan banyak Maksudnya kayak temen-temen kita Jadi boleh tau dong Ya Kisi-kisinya lah Maksudnya apa gitu goalsnya Kalo dari gue sih Kita pengen masuk ke Dunia food and beverage Oke nice Kalo dari diri gue mungkin Mau membangun masjid Mushollah Alhamdulillah Amin amin Atau mungkin Kalo gue aneh-aneh kan Jadi orang Bikir ya Dikocok gue Mungkin ada Mungkin kayak Lo Mungkin ada charity-nya juga Atau gimana Charity-nya kemarin Lombok sih ya Cuman Belum jalan ya Mungkin kita bisa jalan Luan ke depan emang Palu Dari setiap Dari setiap penjualan kaos Mungkin kita kasih Semua seminggu gitu Ya buat lombok Buat lombok Buat palu Gitu-gitu Cuman Soon Sama Lebih ke Lebih ke Kemanusiaan ya Ya Mungkin lo ada Kayak Converse Apa Buat alam Atau apa gitu Kayak misalnya Sepersekian persen Penjualan lo Bisa lo sumbangin Untuk Gajah Perestarian harimau Orang hutan Orang hutan Gitu Bisa Bayang lo Ide gue Lagi-lagi Ide rendah nih Lagi Dibian yang berangkat Kenapa takut Gue takut ke hutan guys Beda Gue takut-tahut Tapi ngantuk gue Kalau gue kan Gue sempet ya Maksudnya gue juga Gue takut ke hutan atau apa ya Maksudnya kayak Ngapain ke hutan gitu ya Segala macem Cuman Once lo disana ya Kayak Ini gue pengalaman gue Kemarin sempet masuk ke hutan Ini kayak 5 jam Dari perjalanannya Kesana Kedalam hutan itu Emang Tapi itu udah dibuat camp ya Bukan hutan banget gitu Cuman gue melihat kayak Kita punya willing Untuk jaga alam ya Maksudnya kayak Mereka tuh ngejagain kita juga Ternyata Maksudnya kita mikir kan Selama yang kita bisa Ngerusak doang atau apa Mereka juga bisa menjaga kita Gitu Gimana tuh caranya Itu gue banget tuh Nature gue banget Ya mungkin kayak Dari persekian persen Lo bikin kolaborasi Jadi misalnya lo kolaborasi Dengan beberapa Meskonservasi alam Atau apa Nggak enak kan lo nanya gue Gue balikin kayak gitu Diam di cara Udah dibalikin Tapi bener-bener Kita kan Belum menuju situ Tapi akan menuju situ Tidak tertutup kemungkinan Kita bisa Ikut melestarikan Alam ya kan Iya betul Itu bidang gue banget Kebetulan Kena nggak maksudnya Gue ini kayak Bukan emang kayak Kalau misalnya kayak itu Gue Kebetulan gue lagi Mungkin memulai itu gitu ya Kayak Apa sih yang bisa kita berikan Buat alam Nah sekarang kan Lo sudah menghasilkannya dengan urben Apakah urben bisa memberikan Untuk alam Wah berat Kita sih Mungkin bukan untuk alam Cuma pengen mulai bikin ini loh Jadi kita mulai produksi Plastik kita Dengan bahan apa kok Yang kemarin udah di bilang Jadi bukan ramah lingkungan Ramah lingkungan Itu It's a nice idea Untuk memulainya sih Asiknya bahasa Inggrisnya Terus ini dong Bahas-bahas experience lo Yang waktu itu Lo pernah pakai baju Jakarta Everybody Di Australia Terus ada yang Nanya Kenapa Ini lucu banget sih Karena di luar cerita itu Ada temen gue juga Istrinya pakai baju Jakarta Everybody Baru pulang dari Belanda Tuh kok Pulang ke Belanda Pulangnya ke Amerika Dia orang Indonesia Dia orang Filipina Dia pakai Jakarta Everybody Di airport Itu ditarik Di airport Itu gue juga sempat ngalamin sih Ini lucu banget Jadi Waktu itu kan gue lagi ke Melbourne kan Terus gue kayak Sama temen-temen gue jalan Ke Victoria kan Habis itu kayak Emang gue pakai kaos Si urban itu Jakarta Emang setiap gue travel Gue pasti bawa ya Lu jangan bilang gue gak pernah bawa Ini jaket ini selalu gue bawa gitu Terus dari itu Jadi kita sempat mampir Emang karena mau beli bensin Amang ke toilet Terus ini kayak Mampir bensin Bensin kecil gitu Bukan yang gede Di desa Di desa Di desa mungkin Kalau malem kayak Desa-desa di Stranger Things gitu loh Kalau malem gak ada apa-apa Krik-krik tuh pasti kan Kita mampir Gue kan ya Biasalah Itu panggilan alam gue Gue membeli cemilan ya Gak mungkin Kalau ada warung-warung gitu kan Itu mungkin store Kalau disini warung coy Nah Gue kayak Wah nih pasti ada cemilan nih Kita beli dulu nih Udah nih gue beli Ada pasangan ya Lumayan agak tua juga ya Parubaya Ya gak parubaya sih Udah tua sih Terus tiba-tiba suaminya Ngomong gitu ke gue Nunjuk-nunjuk What do you mean gitu Hah? Gue langsung kayak kaget Apaan nih gitu kan You're t-shirt Jakarta versus everybody Hah? No it's just a t-shirt Gue bilang gitu kan No what do you mean Gini-gini Nah gue bingung Dia ngomong apa Nah daripada Gue takut kan nih Maksudnya Ya gue juga Aninya nih Kota kecil nih Ada kubah Gak mau temen gue Cabu-cabu-cabu Kita pergi Gue bilang gitu Kayak Dia ngomongnya sambil marah Tersinggung dia Tersinggung Makanya gue juga bingung Singgung apa Kita gak nyinggung dia Juga bingung Tapi menurut gue Si bapak-bapak Tau Jakarta itu apa Gak? Nah Jadi banyak beberapa ya Kalau orang di luar negeri Maksudnya kayak Mereka banyaknya gak tau Jakarta Maksudnya tanya Bali Biasanya gitu Tapi kan gue rasa kayak Ya mungkin dia tau Jakarta ya Kayak dengan dia nanya gue Seperti itu Gue kayak Oh gue jadi takut Dia soalnya nanyanya kayak Intimidate gitu Kayak Ini kenapa ya Apa gue nanti tiba-tiba Di bawah pisau Gue tusuk lagi Kan gak mungkin ya Cuma Ya lucu aja gitu Jadi kayak ada Makanya gue bilang sama lo Kan gue langsung cerita Maksudnya gue pake kaos ini Gue jadi kayak gitu Gue bilang gitu Akhirnya cabut lo Akhirnya cabut gue Kita kabur naik mobil Yaudah Tapi lo akan berhenti pake kaos itu Gak gara-gara gitu Gak sih Bodo amat Kalau di Bandung dipake gak tuh Bandung pake Gue kan Gue sering luar kota Ya maksudnya Kalau di Bandung Kalau lagi gak ada Apa-apa ya Maksudnya gue juga Gue sering banget kan Maksudnya gue sering travel Gue sering ke luar kota Di Indonesia ya Dan gue merasa Gue gak apa-apa kok Pake baju itu Nah maksudnya Itu cuma baju Dan Misalnya kayak Belan Jakarta State of mind Ya Ya I'm from Jakarta Mau dibilang gue orang apa Cuma gue besar disini Dan gue hidup disini Dan lo pengen represent Kota ini Iya dong Sekarang Goal lo apa nih Goal untuk proyek lo ke depan Secara individu Oke Goal gue Ini kan udah mau mulai Akhir tahun ya Mimpi gue dari dulu Sepanjang karir gue ini Dan kebetulan gue udah Mulai karir gue ini Selama 10 tahun Gak kerasa ya Kalau anak udah SD itu Udah SD ya Lo juga kalau punya anak udah SD nih Iya bener-bener Balikin lagi gue Terus udah gitu Anak gue ini masih TK Masih TK Jadi Gue emang pengen banget Bikin buku Kenapa bikin buku Karena gue udah mulai foto Panggung ini dari 10 tahun yang lalu Terus gue emang pengen Jadiin ini kayak Di buku-buku itu Maksudnya kayak Perjalanan karir gue Jadi misalnya kan Sekarang-kurang suka banyak orang Pengen tau lo tuh gimana Meskipun emang itu Nanti entah gue bikin buku itu Cuma buat gue Atau buat beberapa orang Yang pengen melihat Menikmati gue juga gak masalah Tapi emang goals gue Gue pilih banget bikin buku itu Oke Sekarang udah sampe mana persiapan Persiapannya lagi ngumpulin data Dan sama Satu lagi gue juga lagi nyiapin Untuk pameran tahun depan Asik Kira-kira di bulan Prediksi lo Belum tau Belum tau Karena masih dalam tahap Kita ngobrol gue lagi ngobrol sama kurator gue Apa nih yang bakal gue keluarin Karena orang tuh emang stikmanya orang Sekarang udah taunya gue adalah Sebagai fotografer panggung dan musik Jadi kalo misalnya orang ngeliat gue Belum katanya bisa moto ini juga RM-nya Nah orang tuh gak tau Ternyata seperti itu Itulah yang lo mau share ke mereka Iya Sisi lain dari lo Sisi lain dari gue Dan yang akan gue pamerin Lo bukan foto panggung gue Tapi yang lainnya Yang lebih ke ego gue Kalo foto yang upi Kolaborasi kita ada di Acara gue? Pameran gue? Iya pameran Bisa iya bisa gak? Maksudnya ini sebenernya ini Kan emang curated Ada kurator Dan itu adalah Infos gue juga banyak disitu kan Maksudnya kayak Di pameran gue ini Gue emang akan ada Berkolaborasi dengan beberapa orang Oke Moleh dikasih bocoran? Siapa aja? Fuck! Sorry guys Kurang ajar Shit! Karena emang masih ini banget Gue masih belum mau Confidential banget ya Nah kan Gue tau lu dari SMA nih Dulu basket lu iya Foto yang beberapa Di basket iya pernah Terus lu juga bergaul Dengan berbagai macam elemen Di street culture Anak skate iya Pelaku-pelaku Streetwear iya Kalo dari pandangan lu sendiri Mengenai Perkembangan streetwear Dari awal tahun 2000-an Sampai sekarang Gimana gak? Dari pandangannya? Kalo dari mulai awal Dari 2000-an Maksudnya kayak Itu kan pas jaman-jaman Emang baru mulai Culture-nya streetwear di Jakarta ya Maksudnya gue gak bilang Secara perusuran Mungkin Mungkin sebelumnya juga Mungkin gak ada gitu Tapi Makin kesini Dengan kualitas yang makin bagus Dengan banyak brand-brand baru Yang bagus Dan kayak Mereka udah bisa menyaing Yang internasional juga Bahkan yang internasional pun Juga udah ngelirik Brand kita kan Jadi ya Buat gue sih Berkembang banget ya Tapi maksudnya kayak Mungkin selected brand Tapi emang mereka Developnya emang bagus banget Jadi gak Gak cuman asal Bikin brand Bikinnya kita bikin Plottingan Bikin jalan Segala macem Tapi mereka udah mikirin Dari mulai Hal kecilnya Apa namanya Produksi Segala macem Mereka udah mikirin kayak gitunya Dan gue ngeliat Mungkin karena gue Sekolah gue desain produk ya Jadi gue kayak Kalo ngeliat suatu produk Atau barang Itu gue ngeliatnya Secara mendetail Oke Brand favorit lu berarti Di era-era Lokal Selain lebih ya Brand favorit gue Dari awal sih Dari dulu Pertama kali keluar Brand-brand lokal Salah satunya Capital Capital Sama dulu Ada Nano Nine Nano Nine Di Laman Dow ya Di Laman Dow Gue juga sempet belanja Di situ Iya pasti lah Gak mungkin Kalo gak pernah belanja Lu bukan ke Jakarta Cuman bubar Bubar ya masalah Karena menurut gue Itu salah satu brand Yang cukup bagus ya Apa tuh mereka Uniknya Dari segi produksinya Mereka bagus Terus udah gitu Desainnya juga simple Dan gak terlalu Ini Kalo itu Itu Jakarta ya Maksudnya kan Kalo mungkin ada Beberapa kota lain Gue juga ada yang gue suka Comfort gue Gitu Kayaknya sekarang yang gue Menjemputnya Tohead deh Salah satunya Bikini Kayaknya sudah gue Dengan hay Mungkin ya Gue lupa Mokanya gul Sesuatu lupa Siapa aja Vendra apa ya Kalau gak salah ya Iman Kenal Salah Gak salah Jadi cuma Capital Mana 9-5-9 Capital Kalau 347 347 kan gue bilang Si Jakarta 347 gue juga suka Karena emang Masih Godfather ya Masih Godfather Dan Dan gue beli 347 Dari harga Rp35.000 Bayang lah tahun berapa tuh Kayaknya jaman gue SMA deh Sekarang aja topi masih 125 Iya tapi gue beli dari emang harga 35 ribu tuh Dulu tuh udah awal-awal Itu masih skep banget ya dia Gue juga lupa tahun berapa gue beli Terus abis itu Ampe hari ini pun gue masih pake Karena dia emang punya size sendiri yang buat Plus size kayak urban juga kan Dia ngeluarin plus size Itu kan era awal Sekarang Yang sekarang Lokal brand sekarang tuh yang nyampe kuping dulu tuh Selain urban ya Itu dirubat gue ya Kalau urban ya udahlah ya iya gitu kan Terus ada beberapa brand yang kayak Brand-brand lokal Domestik gue ngeliat desainnya bagus-bagus Terus pleasure 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 logo gue berapa dalamnya Ya jadi banyak beberapa brand Kadang ini loh ada beberapa brand Indonesia Yang justru mereka keluarnya di luar duluan Karena emang mereka orang Indonesia Cuman emang mereka mungkin sekolah di luar atau tinggal di luar Mereka bikin brand Jadi pas nyampe disini orang mikirnya itu brand luar Dan itu aja harga sellingnya lebih tinggi ya Karena gue ngeliat Orang-orang Indonesia sekarang lebih Orang Jakarta Indonesia lah ya Maksudnya Mungkin mereka lebih selektif sama brand-brand Bagus Dan mereka mau membeli produk lokal dengan harga internasional Gue rasa itu juga ada suatu hal yang bagus gitu Mengapresiasi ya Mengapresiasi dan menghargai gitu Maksudnya kadang-kadang ada yang kayak Ah ngapain gue beli brand Buat Indonesia tapi harganya kok 500 ribu gitu Cuman menurut gue kalo emang dia worth it dengan Desainnya dengan kualitas bahan dan produksi yang bagus Gue sih kalo gue pribadi gue gak masalah Emang murah juga 500 buat lo kan? Gak juga sih Kadang-kadang kalo punya temen eh diskon dong gitu Ya kan Kita gak dipalak mulu Iya mukannya Kita dikasih mulu kan Nah Kok justru sebelum Dulu tuh sebelum Gue sama Riko mulai clothing Ini dia Riko Orang yang justru kasih masukan ya Iya Iya Jadi Waktu itu kita lagi Mandet atau mampet lah Apa Majalah Majalah ya Jadi emang dari awalnya Urben ya majalah ya Majalah kan kita di luar Terus Si Renta lagi di mobil gue Terus dia bilang Bi lu kenapa gak clothing aja Iya Gue juga waktu itu masih Ngeri Gak ngerti clothing Jadi Rada males juga Cuman pas kita udah bubar Akhirnya majalah Gak tau kenapa Ya larinya ke situ Dan kita harus Berterima kasih Oh udah Maksudnya endorse semua hidup Masa gue disuruh beli nih 10% Oh ya bener ya 10% 10% Jadi sebenernya gara-gara dia nih Gara-gara dia Memang Yang kasih input ke kita Bikin clothing aja Sebenernya kalo biar gak ngomong Mungkin gue gak pernah tahu Lupa gue Emang kadang-kadang mulut gue Emang suka asal ngomong Tapi alhamdulillah jadi Ke Ruben ya Iya bener-bener Gue baru syukur sih Temen-temen gue nih ya Jangan sekarang nanti dulu Nanti akhir tahun Gue tagih ya Kita harus disembar Ingat ya guys Aduh Menang-temen gue Tupu 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 Terima kasih.